selamat datang para mengunjung situs akademik manasik ini milik Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baruka ala abdih wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in para pemirsa dan para tamu-tamu Allah dan para cara jemaah haji dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara bentuk kemudahan dalam Islam dalam acara manasik haji Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan para jemaah haji untuk memajukan sebagian daripada manasik haji atau mengundurkannya semuanya untuk kemudahan subhanallah dalam riwayat uqadil muslim berhadith Abdullah bin Amr bin As dia menceritakan bahwasannya suatu ketika kata Abdullah bin Amr bin As waqafan nabiyu sallallahu wa sallam fi hajjatil wada'i fi hajjatil wada'i bi minah linnasi yas'alunahu berkata Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam sengaja berhenti berdiri pada saat haji wada'i ketika di minah sengaja untuk berhadapan dengan manusia agar mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam tentang pelaksanaan manasik ibadah haji kemudian apa kata Abdullah bin Amr bin As faja'ahu rajulun faqal maka datanglah seorang laki-laki dan dia berkata lam ash'ur fahalaft fahalaqtu qablaan azbah ya Rasulullah saya lalai saya lupa saya gak ingat ternyata ya Rasulullah aku terlebih dahulu mencukur rambutku sebelum aku menyembeli sembelian ya karena urutan Nabi SAW setelah melontar jumrah ya urutan Nabi SAW setelah melontar jumrah adalah menyembeli setelah menyembeli barulah Rasulullah sallallahu wa sallam mencukur rambutnya ini urutan Nabi tetapi orang ini berkata ya Rasulullah aku gak sadar aku lupa lalai akhirnya aku ya Rasulullah sallallahu wa sallam kata dia halaktu qablaan azbah aku terlebih dahulu mencukur barulah setelah itu aku menyembeli apa kata Nabi lakukan saja sembeli saja tidak ada masalah kau dahulukan ini ya subhanallah datang seorang laki-laki lain dan berkata ya Rasulullah lang asyur ya Rasul saya gak sadar fana hartu qablaan armih ya ya Rasulullah saya tidak sadar aku itu mencukur sebelum aku melontar jumrah al-akabah pada tanggal 10 terhijjah padahal sebagaimana saya jelaskan tadi urutan Nabi adalah beliau melontar jumrah al-akabah kemudian mencukur barulah setelah itu Rasulullah sallam menyukur ini tidak ya kata dia lang asyur saya gak sadar ya Rasulullah fana hartu aku mencukur terlebih dahulu qablaan armih sebelum aku melontar jumrah al-akabah apa kata Nabi Sallam irmih tak ada masalah lontar salih walah haraj tidak mengapa subhanallah apa kata Abdullah bin Ambar bin As radiyallahu ta'ala anhumah fama su'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an syai'in kuddimah wala ukhira illa qala if'al walah haraj kata Abdullah bin Ambar bin As tidaklah Nabi Sallam ditanyakan oleh setiap orang dari suatu amalan ada yang dia kedepankan atau ada yang dia kebelakangkan kecuali Nabi akan berkata buat saja tidak mengapa subhanallah ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam urutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf ifadah contohnya urutan Nabi adalah pada tanggal 10 turh hijjah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melontar jumlah tul-akabah kemudian Nabi yang menyebeli semudah dan mencukur rambutnya Rasulullah bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ul-ifadah subhanallah dan sa'i tapi hal ini jika anda rubah tidak ada masalah anda akhirkan tawaf ul-ifadah nanti ketika anda memiliki kemampuan di Mekah bahkan dibolehkan ketika anda sebelum berangkat meninggalkan kota Mekah anda boleh tawaf ul-ifadah diakhirkan sebelum anda berangkat subhanallah dan ini semuanya adalah kemudahan dalam Islam ya agar semua kaum muslimin beribadah dengan mudah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Rasulullah aku buat ini sebelum ini kata Nabi buat saja tidak ada masalah aku buat ini sebelum ini kata Rasulullah buat saja tidak ada masalah subhanallah ini semuanya para bisari yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan benarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Tidak ada kesulitan dalam agama kemudian ini kata Allah Allah inginkan bagikan kemudahan dan Allah tidak inginkan bagikan kesulitan subhanallah ya dan inilah agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian fahamlah anda bahwasannya dalam pelaksanaan di pada haji pada hari nah hari ini boleh anda kedepankan lebih dahulu melontar atau dan itulah seharusnya Rasulullah buat atau anda akhirkan melontar anda kedepankan tidak ada masalah demikianlah semangat rafaat aku lukuh lihada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh